Ikan Pari Gergaji Pari Gergaji atau Saufis merupakan salah satu jenis Ailasmo Pransi atau ikan bertulang rawan Benduk tubuhnya sangat khas, dijirikan dengan moncong berbenduk gergaji yang disebut dengan Rostrum Ikan ini termasuk jenis ikan demersal yang berarti banyak menghabiskan waktu hidupnya di dasar perairan Pari Gergaji hidup di perairan pesisir yang dangkal dan hangat bahkan dengan kondisi keruh dan berlumpur Selain itu, pari jenis ini sangat toleran dengan salinitas sehingga dapat hidup baik di air laut, air payau, dan air tawar Di beberapa wilayah di Indonesia, Pari Gergaji lebih dikenal dengan sebutan lokal Seperti Hiu Gergaji, Hiu Sendani, dan Menggewang Gergaji Penyebutan Pari Gergaji sebagai Hiu Gergaji dikarenakan bentuk tubuhnya yang sangat mirip dengan Hiu Namun, terdapat beberapa ciri khusus yang membedakan ikan ini dari Hiu Yaitu letak inksang, ukuran tubuh, dan habitatnya Pari Gergaji memiliki inksang yang terletak di bawah tubuhnya Sedangkan Hiu memiliki inksang yang terletak di samping tubuhnya Tubuh Pari Gergaji cenderung lebih besar hingga ukuran maksimal mencapai 7 meter Sedangkan Hiu relatif kecil dengan ukuran maksimal hanya mencapai 1,5 meter Habitat Pari Gergaji yaitu perarian pesisir yang dangkal Sedangkan Hiu ditemukan di perarian dalam di laut lepas Dan belum ada laporan penemuan Hiu di perarian Indonesia Pari Gergaji memiliki peran yang penting sebagai penyeimbang rantai makanan di ekosistem laut Mereka bergerak di sekitar endapan dan mencari mangsa dengan menggali substar dasar perairan Hal ini membuat ikan-ikan lain juga lebih mudah dalam menemukan mangsa Selain itu Pari Gergaji juga memiliki nilai budaya yang tinggi di beberapa wilayah di dunia Salah satunya yaitu di Papua Dibuktikan dengan adanya lukisan Pari Gergaji dari Danau Sentani Dan diyakini bahwa Pari Gergaji sebagai roh yang kuat Saat ini terdapat 5 jenis spesies Pari Gergaji di dunia Dan 4 diantaranya ditemukan di Indonesia Namun populasi Pari Gergaji di perarian Indonesia terus mengalami penurunan Dikarenakan beberapa faktor seperti tangkapan berlebih, kerusakan habitat, tangkapan samping atau baitaj, konsumsi sirip dan daging Serta pemberuan yang ilegal untuk diambil rostrumnya Karena jumlahnya yang terus berkurang di alam Saat ini Pari Gergaji telah masuk dalam Taftar Merah International Union For Conservation of Nature atau EUCN Sebagai spesies yang terancam punah dan sangat terancam punah Selain itu, melalui Konvensi Perdagangan Internasional Untuk Spesies Tumbuhan dan Hewan Ilyar atau CITES Pari Gergaji sudah masuk dalam Taftar APDX I Yang berarti bahwa segala bentuk perdagangan spesies ini telah dilarang sepenuhnya Tak hanya global, Pari Gergaji di Indonesia juga telah dilindungi secara penuh Yang diatur melalui Peraturan Menteri Lengkungan Hidup dan Kegutanan Nomor P.106 garis miring meneliharkan Garis miring sejen, garis miring kum.1, garis miring 12, garis miring 2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi Sehingga semua jenis Pari Gergaji ditetapkan dalam status perlindungan penuh Artinya spesies ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali untuk keperluan penelitian Meskipun status Pari Gergaji sudah dilindungi Namun masih ditemukan adanya laporan tertangkapnya Pari Gergaji tanpa disengaja Hal ini dikarenakan rostrum yang berpenduk Gergaji Membuatnya sangat mudah tersangkut di jaring nelayan Hal inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam upaya konservasi Pari Gergaji Terima kasih telah menonton!